Hai baik teman-teman semuanya saya langsung saja ke contoh soal mengenai kita mencari suatu nilai integral tertentu dan sudah diketahui apakah betul bahwa integral 012 xdx itu hasilnya adalah satu kalau kita biasa menggunakan tadi yang bisa saya katakan adalah rumus nah ini ya kalau kita menggunakan rumus tentu akan sangat mudah Kenapa saya katakan sangat mudah karena kita tinggal mencari suatu pengenilah pengintegralannya dimana integral 2x dx nah ini ya Nah itu kan bisa sama halnya dengan 2 kalau kita lihat integral x dx nah ini didapatkan dua kali setengah x kuadrat itu sama halnya dengan x kuadrat plus C karena disini ada suatu interval atau nilainya A dan B nya yaitu 01 nah tinggal x nya ini kita ganti karena kalau kita lihat ini adalah hasilnya integral pengintegralannya kita cek ini satu intervalnya punaf 0 dan sini adalah 1 nah ini 2x dx nah hasil pengintegralnya adalah x kuadrat nah karena ini berada di dalam suatu interval kalau kita lihat berada pada suatu interval 0 sampai 1 nah ini berada pada interval 0 sampai 1 nah ini tinggal kita masukkan saja kita X nya adalah 1 kuadrat men 0 kuadrat sama dengan 1 sudah ketemu tidak perlu lama tetapi kadang-kadang kita harus membuktikan karena kita berbeda namanya ketika kita masih siswa mungkin kita bisa menggunakan rumus seperti ini langsung cepat selesai nah tetapi ketika teman-teman sudah menjadi mahasiswa kita tinggal membuktikan apakah betul hasilnya itu satu itu benar sebagai jawaban yang sah seperti itu ya nah langkah awal maka kita harus mengetahui terlebih dahulu suatu partisinya atau suatu intervalnya yaitu interval AB dimana A nya itu sama dengan 0 dan B nya adalah 1 dan kita identifikasi juga bahwa fx nya disini adalah 2x nah langkah selanjutnya ketika kita sudah mengidentifikasi nilai partisinya suatu fungsinya maka langkah selanjutnya adalah kita membentuk suatu partisi nah partisinya sama dengan kalau kita lihat ini kan dilihat dari 0 sampai 1 nah x0 x1 x2 sampai xn nah disini adalah nilai-nilai atau elemen-elemen dalam partisi tersebut bisa nanti 0 setengah atau 0 1 per 4 setengah 3 per 4 nah tentu sampai 1 nah ini ya nilainya tidak boleh lebih dari 1 pokoknya seperti itu nah kita harus mencari delta xi dimana delta xi ini didapat atau bisa diperoleh dari B min A ini ya B min A per n n B nya 1 A nya 0 per n n nya tetap kita tulis sehingga delta xi nya adalah seper n seperti itu nah xi bintang dan ini ya xi monopon bintang xi ini diperoleh dari delta xi kali i plus a delta xi nya adalah seper n dikali i plus a nya adalah 0 sehingga i per n untuk xi nya xi bintang nah ini ya sehingga xi bintang bisa diperoleh kita adalah i per n kalau kita lihat f xi bintang nah itu sama halnya dengan 2 xi kenapa kok 2 xi nah ini ini kan kita berbicara mengenai suatu fungsi hampir seperti komposisi tersebut dimana xi ini kan menggantikan suatu fungsi fx ini ya kan nah dimana fx adalah 2x sehingga kalau ada fx bintang adalah 2 xi bintang dimana xi bintang itu adalah i per n seperti itu nah maka bisa kita lihat integral 012x dx sama dengan limit nah spv ini adalah jumlahan partisi pada suatu fungsi dimana p nilai partisinya ini adalah mendekati 0 sama halnya dengan limit sigma i sama dengan 1 sampai n kalau disini kalau disini kalau di dalam kasus tadi ya bisa katalisis 0 f xi bintang kali delta xi sampai n untuk n mendekati tak hingga nah ini ya nah kita cek dulu sigma i sama dengan 1 ini mohon maaf ini kasusnya 0 sampai n 2i per n karena ini adalah nilai dari fxi bintang kali delta xi delta xi nya kita cek diatas adalah delta xi mohon maaf ini 1 per n ya oh ya 1 per n 1 per n sehingga 2i per n kali 1 per n adalah 2i per n kuadrat nah karena disini adalah kita lihat identifikasinya itu memuat i sehingga 2 per n itu boleh keluar sehingga 2 per n kuadrat sigma i nah kalau kita jabarkan kita karena ini merupakan suatu nilai juga i ini ini ya i ini sama halnya dengan n per 2 kali n plus 1 sehingga kalau kita kalikan 1 per 1 2 kali nah ini kita samakan kita kalikan dulu n kali n n kuadrat per 2 n kali 1 n per 2 adalah 1 sama halnya dengan plus n per 2 nah tinggal ini kita kalikan asosiatif ya 2 per n kuadrat kali n kuadrat per 2 itu sama halnya dengan 1 2 per n kuadrat dikalikan n per 2 sama halnya dengan 1 per n seperti itu nah sehingga integral 0,1,2,x,d,x sama dengan limit ini ya jumlah remen ini itu sama halnya dengan limit nah ini kita tulis kembali ke sini limit n mendekati 0 1 plus 1 per n sama dengan 1 plus 1 per tak hingga nah ini tidak terdefinikan maka menghasilkan 1 nanti ya nah kali kita cross check seperti itu nah ini saya ingatkan bagaimana kok nilai sigma i ini tadi menghasilkan ini nah ini saya ingatkan terus bahwa nanti sigma i kuadrat sama halnya dengan n kali n plus 1 per 2 kali 2n plus 1 per 6 i pangkat 3 adalah n kali n plus 1 per 2 dikuadratkan nah ini ya nah teman-teman semuanya nah ini salah satu untuk membuktikan integral-integral tertentu